Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Deddy Kurbusir merupakan seorang pembawa acara dan juga youtuber yang cukup fenomenal di Indonesia Dan nyaris semua program yang dibawakan olehnya menarik perhatian publik Termasuk program podcast di kanal youtubenya pun tak lupu dari perhatian masyarakat Mengingat ayah dari Aska itu berhasil mendatangkan bintang tamu yang sedang hangat jadi perbincangan publik Baik dari kalangan masyarakat biasa, artis hingga pejabat pemerintah Namun yang lebih menarik dari semua itu adalah sejumlah orang ini malah diamankan pihak kepolisian Setelah jadi bintang tamu podcast Deddy Kurbusir Biar Pekamlofs tidak penasaran bertanya-tanya dengan orang tersebut Berikut beberapa orang ini diamankan polisi usai hadir ke podcast Deddy Kurbusir Adam Denny Adam Denny Giaraka atau yang populer disapa dengan Adam Denny ini diketahui merupakan Seorang blogger dan praktisi IT yang pernah diundang dalam podcast Deddy Kurbusir Sekitar bulan Juli 2021 lalu Dia diundang di kanal youtube ayah Aska tak lama setelah berseteru dengan suami Nora Alexandra yang bernama Jering Dimana percekcokan yang terjadi diantara keduanya membuat Jering pada akhirnya masuk penjara Seiring waktu berlalu, giliran Adam Denny yang diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 Februari 2022 Dia harus mendekam dibalik juri GBC akibat dari ulahnya yang mengunggah dokumen pribadi milik salah satu pejabat tanpa isin pemiliknya Juliari Batubara Pemilik nama lengkap Juliari Peter Batubara ini merupakan seorang politis yang sempat menjabat sebagai Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo Dan pada saat masih menjabat sebagai Menteri, pria paruh bayak itu pernah jadi bintang tamu podcast di kanal youtube Deddy Kurbusir Tepatnya pada tanggal 2 Juni 2020 Namun tak lama setelah itu, masyarakat dikejutkan dengan penangkapan Juliari Lelaki kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 tersebut tiba di Gedung Mirah Putih KPK pada tanggal 6 Desember 2020 Suami dari Grace Claudia Peters ini ditangkap karena terjerat kas korupsi bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 Eddie Prabowo Suami dari Iis Rosita Dewi ini tak lain dan tak bukan adalah seorang politis yang sempat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ia juga tercatat dari sebagian orang yang pernah tampil di podcast Deddy Kurbusir Tepatnya pada tanggal 14 Juli 2020 Dimana kala itu pria 49 tahun tersebut masih menjabat sebagai seorang Menteri Namun tak lama setelah itu, Eddie malah diciduk oleh KPK Tepatnya pada tanggal 26 November 2020 Karena terlibat kasus swap izin ekspor bibit lobster Tertangkapnya Eddie karena menilap uang yang bukan haknya itu sempat menggegerkan publik Mengingat banyak orang yang tak menyangka jika dirinya yang dikira akan menjadi seorang Menteri yang lebih baik dari sebelumnya Yakni Susi Pujastuti Dinar Candy Selebriti kelahiran Bandung 21 April 1993 ini merupakan seorang discoki yang sangat familiar dengan penampilannya yang seksi Tidak hanya itu saja, kekasih ridho ilahi ini juga sempat menghebohkan publik dengan tingkahnya yang berbikini di pinggir jalan dalam rangka melakukan protes Atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Setelah melakukan aksi yang terbilang nikad itu Dinar pada akhirnya ditangkap oleh polisi pada tanggal 6 September 2021 Sebelum diamankan oleh pihak berwenang Pemilik nama asli Aidy Narmiswari sempat hadir dalam podcast Deddy Corbuser pada tanggal 23 September 2020 Indra Ken Pria berkulit putih ini dikenal sebagai seorang YouTuber dan afiliator binary option yang memiliki harta melimpa ruah Namun sayangnya segala kekayaan miliknya tersebut merupakan hasil penipuan berkedok trading melalui situs Binomo Setelah kedoknya terbongkar ke publik, pada akhirnya Indra pun diamankan oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 25 Februari 2022 Menariknya adalah pemilik nama asli Indra Kesuma ini juga sama dengan orang lainnya yang sempat hadir dalam acara podcast Deddy Corbuser Tepatnya pada bulan Oktober 2020 Kini Indra tidak hanya harus merasakan dinginnya jeruji besi Tetapi juga semua harta kekayaannya disita oleh polisi Fiko Fahriza Merupakan jempolan stand-up komedi Indonesia yang kemudian melebarkan karirnya ke dunia akting Ia termasuk dari salah satu komika yang cukup sering membintangi film Yang salah satunya adalah mendadak kaya pada tahun 2019 Selain itu, Fiko tercatat dari sekian banyak orang yang sempat hadir dalam podcast Deddy Corbuser Lelaki dengan tubuhnya yang beris itu diundang oleh mantan suami Kalina Oktarani pada tanggal 9 Januari 2022 Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2022 Dirinya ditangkap oleh polisi karena terjerat dalam kasus penggunaan barang haram Ia diamankan di kediamannya di kawasan pancoran Mas Depok Dea Only Fan Gusti Ayu Dewati atau yang familiar dengan sahapaan Dea ini Merupakan seorang selebgram dan konten kreator yang belakangan mendadak jadi perbincangan aktual di kalangan warganit Usai diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Maret 2022 Di tempat kosnya di Malang, Jawa Timur Perempuan asal Semarang tersebut ditangkap oleh polisi Dikarenakan terseret kasus pembuatan konten dewasa di akun OnlyFans miliknya Sebelum dirinya berurusan dengan pihak berwenang Dia sempat menjadi bintang tamu podcast di kanal Youtube Daddy Corbuser pada tanggal 9 Maret 2022 Oke sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe Dan dibagikan pada kawan-kawan yang like Oke terima kasih Selamat menikmati